selamat menikmati selamat menikmati untuk kebutuhan transportasi kendaraan Ananta Tour & Travel bekerja sama dengan permata renkar untuk armada mobil dan peguyuban Jeep Bromo untuk armada Jeep untuk akomodasi hotel dan penginapan Ananta Tour & Travel bekerja sama dengan villa bunga dan cemara homestay Ananta Tour & Travel juga memiliki mitra di beberapa tempat wisata sebagai kontak person yang kedua, key activities Ananta Tour & Travel memiliki aktivitas utama yaitu menjadi operator jasa tour wisata dengan menjual paket tour wisata domestik dan mengatur semua kebutuhan tour mulai dari mempersiapkan seluruh akomodasi dan rundown perjalanan tour selama tour berlangsung konsumen akan didampingi seorang guide Selain itu, Ananta Tour & Travel juga melakukan kegiatan pemasaran pada berbagai media promosi terutama melalui online marketing Yang ketiga, key results sumber daya yang dimiliki oleh Ananta Tour & Travel terdiri dari sumber daya fisik dan sumber daya manusia Untuk sumber daya fisik Ananta Tour & Travel memiliki dua unit kendaraan mobil serta aset lainnya yaitu seperti satu unit kamera dan satu unit kamera action cam sebagai alat dokumentasi Sedangkan untuk sumber daya manusia Ananta Tour & Travel memiliki tiga orang pegawai yang bekerja secara shift atau bergantian saat tur ada yang bertugas sebagai driver dan ada yang bertugas sebagai guide Yang keempat, value propositions Ananta Tour & Travel memiliki beberapa keunggulan seperti menerapkan sistem private group di mana dengan minima peserta 6 orang konsumen akan mendapatkan harga yang lebih murah mahasiswa serta intansi dan perusahaan segmen tersebut dipilih karena jumlah permintaan yang cukup tinggi dengan lingkup pasar yang luas Yang kelima yaitu customer relationship dalam hal personal assistant memiliki kontak person yang memegang peranan penting karena bertugas untuk menjalin komunikasi dengan konsumen hingga proses pembelian dilakukan Untuk memberikan after sale service Ananta Tour & Travel selalu memposting dokumentasi tour di media sosial di mana konsumen akan memberikan komentar dan testimoni sebagai detail 6 yaitu channel Ananta Tour & Travel memiliki 2 jenis saluran distribusi yaitu secara langsung atau direct dan tidak langsung atau indirect untuk distribusi penjualan secara langsung Ananta Tour & Travel melakukan distribusi penjualan jasa adalah melalui word of mode dan proposal tour sedangkan distribusi secara tidak langsung dilakukan melalui online yaitu melalui internet dengan media sosial seperti instagram, whatsapp, dan lain menjadi pilihan untuk memasarkan produknya yang ketujuh, customer segmen secara garis besar, segmen pasaran dituju oleh Ananta Tour & Travel adalah semua kalangan dari anak-anak hingga dewasa untuk itu, spesifikasi khususnya Ananta Tour & Travel membidik wisatawan sebagai target utamanya baik dari dalam kota itu sendiri maupun dari luar daerah Ananta Tour & Travel juga membidik segmen pelajar dan mahasiswa serta instansi dan perusahaan segmen tersebut dipilih karena jumlah permintaan yang cukup tinggi dengan lingkup pasar yang lebih luas yang ke delapan ada cost structure Ananta Tour & Travel di dalam menjalankan bisnisnya mengeluarkan biaya untuk membayar gaji pegawai serta biaya admin yang menjalankan media sosial namun pengeluaran terbesar berasal dari kebutuhan operational tour dimana biaya yang dikeluarkan meliputi pembayaran akomodasi, transportasi, penginapan, konsumsi, dan lain-lain berikutnya adalah revenue system revenue system adalah aliran pendapatan yang diterima Ananta Tour & Travel utamanya berasal dari penjualan tiket paket tour ke berbagai tujuan selain itu pendapatan lain berasal dari sewa mobil dan juga komisi partnership pada slide ini terdapat kolom bisnis model canvas yang mana key partnersnya itu terdiri dari transport, penginapan, resto, maupun pusat oleh-oleh dan juga ada mitra contact person tour operation wisata, pemasaran, dan ada value operation yang terdiri dari harga tour terjangkau fasilitas akomodasi yang lengkap dan juga privasi lebih terjaga ada juga nih customer relationship customer segmentar ada key resources lalu ada channel nah disini juga ada konstruktur yang terdiri dari gaji pegawai biaya operasional tour dan juga biaya admin dan juga ada revenue streams yang terdiri dari paket tour yang terjual komisi dari mitra serta sewa mobil sekian penjelasan dari kelompok kami kurang lebihnya maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh